iya siapa yang diputuskan tadi katanya tadi ada yang diputuskan enggak ya oke balik lagi di wikileven aku sekarang ada di alun alun peng bukanya juga di alun alun dan hari ini sebenarnya konsepnya cuma daily vlog biasa aku lagi malas untuk cari tempat-tempat yang menarik dulu mungkin beberapa hari lagi lah tapi sebelum itu kita baca dulu komen dari konten sebelumnya di sini ada info 402 m4000 subs buka helm waduh jangan dong masa cuma 4000 10 juta lah enggak bercanda untuk sekarang belum kepikiran buat buka helm enggak tahu ke depannya sih kedua aku manusia kerembang thank you dari Jemberin gila subscriber udah hampir 4.000 teruskan perjunganmu bro ya oke terima kasih untuk semangatnya sebenarnya kalau 4.000 enggak sih masih jauh kemarin terakhir di tiga ribu tiga ratusan ya hampir 3400 masih jauh lah cuy hehehe tapi kita akan terus berusaha bang coba kisaramburat tebalah dimana itu ya aku belum pernah dengar sih air terjun itu nanti aku cari tahu informasinya oke itu aja terima kasih sudah komen oh ya jangan lupa kalian juga komen di bawah aku akan baca di next konten ya waduh padahal ini baru jam 2 loh tapi suasananya udah kayak udah jam 6 sore cuy sebenarnya hari ini aku agak malas untuk itu kalian tahu sendiri karena apa ya lihat langitnya tuh hai 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 ini juga bensin udah tinggal satu itu straight tadi sempat dia kedip-kedip tiba-tiba enggak kedip-kedip lagi tapi tetap aku mau isi bahan bakar dulu uh dingin juga padahal tadi siap panas gila mataharinya itu nyangat banget kalau keluar loh itu hanya jam 2 cuma berselang satu jam udah mendung aku nggak tahu ke bagian rantai ini apakah udah hujan lama atau enggak lah ya aku juga keluar ini sebenarnya untuk juru-juru waktu satu jam lah aduh lihat tuh aduh kesimis aku ke area rantai pow itu bakalan enggak hujan ya kalau bagian-bagian kesana ini kayaknya belum hujan sih cuy entahlah sekarang kenapa rantai pow itu selalu aja dikasih jatah hujan itu eh tapi padahal apa udah seminggu lebih loh itu enggak hujan lah sekarang udah balik lagi hujannya aku enggak tahu nih hujan kayak gini berapa lama lagi sampai nanti tau-taunya kering kerontang hujan gak turun-turun oke aku sekarang ada di Bolo mau isi Pertamax dulu mana-mana kamu golok sini jangan sampai dibilang habis lagi kayak kemarin harusnya enggak sih harusnya enggak usah ikut ngantri sih kalau Pertamax di sini sih 50 ya keluar duit lagi satu dua tiga empat lima cukup oke makasih hebat sini kalau misalnya indikatornya bisa full nah gila kalau cuman isi 50 kok bisa kebacanya full tapi paling juga beberapa kilo lagi nih turun satu bar Wow ada mobil dengan TV berjalan cuy tapi ini punya KPU tuh enak ya kalau mobil-mobil kayak gini ada di jalan gitu play kalau pas di belakang gini kan enak gitu lebih enak lagi kalau misalnya putar film kayak biar enggak bosan di jalan jadi yang berkendara juga ada hiburan tuh enggak juga sih malah nanti enggak fokus lagi kalau misalnya nonton Wow mau ada acara Rambu Solo disitu cuy Oke aku mau lanjut dulu jalan-jalan kerantepau aku nggak tahu bisa dapat apa hari ini hari ini aku enggak ada rencana untuk cari-cari pemandangan dulu cuy kemarin sebenarnya aku pengen keluar tapi karena ada kesibukan sedikit terus sudah capek ya malas keluar tadi pagi sebenarnya juga rencana keluar ya gitu terulang lagi tiba-tiba malas lagi lagi santai kawan nih di atas mobil pickup nih hehehe Mereka mau kemana kira-kira ya aku duluan kalau gitu wuuu dingin cuy dingin loh Aduh aku malah lupa pakai double jacket dingin soalnya nih atau berapa derajat ini kalau diukur ya untuk konten kali ini aku cuman jalan-jalan aja sih daily vlog biasa maksudnya ya itu dapat apa di jalan itu aja yang di kontenin kalau ada kesempatan nanti mau nerbangin ron ya terbangin ron tapi kayaknya ada kegiatan di rantepau sekarang ya aku enggak tahu juga sih eh ngomong-ngomong sekarang udah tanggal satu ternyata takutnya nanti ada yang minta stiker aku belum cetak stiker lagi aku kan udah janji ke beberapa orang gitu nanti bulan sebelas ya enggak apa-apalah sekali lagi bisa ngeroles lah gimana namanya juga kita masih kere konten kreator kere yang gini nasibnya cuy kalian jangan terlalu berharap apa-apa kalau misalnya belum ada pendapatan apa-apa dari YouTube ya ada sih tapi belum bisa ditarik itu pun masih di bawah ambang batas penarikan ini pun juga masih nunggu apa namanya surat dari Google saya tahu aku sih bilangnya tiga sampai empat minggu tuh boleh dicek lah ke kantor pos tapi untuk sekarang aku belum cek ke sana apakah suratnya sudah sampai atau belum jadi konten kreator pemula yang biasa-biasa aja itu ya susah cuy semua tergantung keberuntungan juga dan usaha ya kadang ada yang yang sudah berusaha sedimikir tapi tetap aja ya gitu-gitu aja penonton enggak naik-naik ya stak staknya enggak terlalu banyak juga sih kadang juga naik tapi tidak terlalu signifikan mau berharap apa jadi kalian jangan terlalu terpengaruh sama penghasilan dari konten kreator ya tapi ya aku juga enggak larang sih maksudnya kayak beruntungan tiap orang itu beda kadang ada orang yang ya dalam sekejap bisa meledak penontonnya dan ada juga yang ya walaupun sudah berusaha geras konsisten pun juga sudah konsisten tapi ya gitu-gitu pendapatan enggak naik contohnya kayak aku satu video paling cuma bisa dapat 1000 2000 dingin dingin terus sudah gimana ini udah didepon kantong TPRD Tura Jogara coba jalan-jalan ke lapangan bakti yuk aku juga keluarnya agak singkat sih cuy nggak terlalu mau lama-lama di luar karena keadaan juga lihat nih udah menduk kayak gimana susah mau cari-cari pemandangan juga susah ada yang panggil tadi anak SD2 jadi ingat masa lalu di situ eh lapangan lapangan bakti rame ya ada acara apa ini kira-kira Oh Toraja High Glen berarti festival dong nih aku enggak tahu kalau festivalnya udah mulai sekarang ya Oh coba kita puter-puter-puter keliling-keliling di sini dulu apa aja sih yang menarik di lapangan bakti seputar festival Toraja apa tadi High Glen Wow mau ada konser disitu cuy pengen singgah sih tapi enggak malu juga mau pengen singgah cuy tuh waduh banyak hal menarik kayaknya di dalam 31 sampai 2 November Oh berarti mulainya kemarin besok terakhir dong ya kan besok terakhir kan ya udah intip dari drone kalau gitu ada konser kayaknya nanti nih tapi sekarang belum kalau nalun dulu yuk sama seperti biasa nanti kita intipnya dari sana cuy wih 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 ya inilah aku kalau misalnya lagi pusing cari bahan montennya misalnya cuman keliling-keliling di rantai penggak jelas gini cuy hehehe ujung-ujungnya pun juga ya sehingga di alun-alun kalian udah bosankan sederannya cuman alun-alun ujung-ujungnya alun-alun tapi di sini sepi biasanya juga banyak bocil loh udah aku intip dulu sebentar di arah lapangan wakti wih 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 kosong biasanya juga rame di sini loh jam 2 jam 2 lewat berarti mungkin juga belum sih jamnya nanti sore harusnya oke cuy tanpa berlama-lama kita mulai aja intip dulu lapangan wakti gimana Apakah disana menarik atau gimana nih Oke aku sudah ada di dalam drone kita balik dulu baru kita naikkan kali ini konsep drone ku itu agak beda nih soalnya kali ini drone itu masih bisa ya mungkin ada narasi cuy kayak begini agak gelap sih di drone soalnya memang lagi menunggung dimana maku enggak tahu nih sewaktu-waktu bisa aja hujan Oke bisa kalian lihat sekarang di drone pakai semuanya terpagar apakah semuanya dipagar ya enggak juga sih ya enggak semua cuy aduh malah nggak enggak dapat ini lagi kita naikin lagi yuk wah hilang lagi sinyalnya Oh ternyata mau ada konser disitu ya tuh aduh merah lagi kompletnya kayaknya aku memang agak jauh dari sana itu jaraknya dari sini aja udah 300-300 hampir 400 meter 350 lah ya soalnya disini kehalang sama bangunan Oke kita pakai lensa tele lensa tele agak jarang-jarang kepake biasanya sih tapi kalau sudah gini harusnya lensa tele itu udah kebake cuy lagi ada aktivitas mungkin penyiapan ini di bawah acara konser atau aku mau kesana lihat-lihat sekilas gitu balikin drone dulu nih patah-patah soalnya tuh hilang signalnya Oke karena kita nggak dapat yang hal-hal terlalu menarik disini ya biasa-biasa aja sih jadi kita akan kembali ke lapangan bakti tapi misalnya disana agak rame tadi cuy tapi nggak papa kita lihat sebentar baru kita kabur nanti aku mau turunin drone dulu kalau gitu wawain juga udah mulai kencang disini nih turunin tempat seperti awal tadi emaknya Oke udah kita matiin dulu baru kita berangkat kesana cuy Oke aku udah beres disini lanjut kita ke lapangan bakti lagi dari tadi bolak-balik sebenarnya aku ke lapangan bakti deh tapi masalahnya kalau ada festival-festival gitu sih enaknya enaknya kita bawa duit masalahnya tadi aku cuma membawa duit untuk isi bahan bakar cuy dingin cuy biasanya juga alun-alun kalau jam segini masih panas tadi motor kemana waduh ditaruhnya disana aku enggak tahu tadi siapa yang geser motor ya kita menuju ke lapangan bakti lagi dingin dingin lo cuy sumpah tapi festival gitu harusnya ramenya nanti malam sih ya semoga aja nanti malam nggak hujan cuy hehehe kalau misalnya hujan ya berabeh berantakan tercuali kalau yang mau nonton juga pengen hujan-hujanan ya I don't know ini masuknya bayar atau gratis sih gimana tunggu lihat dulu nih festival pagelaran 31 enggak ada sih bilangnya disitu bayarnya berapa coba lihat-lihat dulu sebentar disini sih parkirnya nih yang bingung aku mau parkir dimana jadinya semuanya penuh lagi seperti itu tidak ada yang manggil cuy belum belum ada belum ke cetak belum nanti tunggu aja ya ini acara konser apa sih ah konser konser apa aku sekarang ada di lapangan bakti cuy kata bocil tadi tuh katanya ini acara konser ah oke nih review makanan apa sih namanya itu coba kamu makan dulu lihat gimana cara makannya itu apa namanya hotdog mengapa sisinya Oh saus berapa harganya 15 Wow eh ini bayar masuk enggak enggak ya jadi bisa masuk ke dalam lapangan gitu kalian tadi masuk ke dalam ingin jajan sih sebenarnya aku aku kalau tapi gimana caranya makan cuy foto foto-foto gimana Oh ayo jalan-jalan ke sana kek daripada kalian di sini oke kita jalan-jalan sama siapa sih nama kamu siapa hah vito 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 ganteng banget terus kamu Alpha ganteng banget juga terus kamu masa sih ganteng semua nih lihat nih semua mereka nih makannya berarti nanti kalau pulang ke rumah nggak makan lagi ya udah kenyang di sini Aduh 15.000 satu bungkus nasi itu harusnya siapa lagi yang manggil gitu ganteng banget lagi semuanya ganteng banget ya ah barusan diputuskan pacarnya nggak ada stiker eh katanya kamu baru diputuskan pacarmu betul nggak betul nggak diputuskan katanya eh jangan fitnah nggak betul ya Oh masih kecil udah pacaran eh terus siapa lagi namamu Cepito ganteng banget soalnya ini semuanya ganteng banget katanya ini ganteng Oh ini yang ganteng berarti ini enggak ganteng hahaha tapi tapi dia bilang tadi ganteng juga ganteng banget siapa yang mana Oh lagi mojek dia Ayo 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 Coba sebutkan namanya siapa saja nih Cepito Cepito Alpha yang ganteng ganteng banget ini ganteng banget yang ganteng banget semuanya ganteng banget kecuali aku enggak ganteng walaupun tadi yang diputuskan Iya siapa yang diputuskan tadi katanya tadi ada yang diputuskan ganteng nggak ya hahaha gua itu mungkin cuma main-main tuh tuh udah dikasih bukti tuh enggak ada mungkin bercanda kali ya ya tas kita dulu oke lah kalau gitu sampai jumpa ya nanti ketemu lagi ya kalau datang lagi ke sini eh semuanya ini jangan-jangan diputusin juga ya enggak ya oke sampai jumpa ya semuanya aku jalan dulu tuh enak ya ganteng semua ganteng ya dadah ya Cepito ganteng banget oke ini dia festivalnya sementara berjalan cuy kayaknya udah buka tapi aku males mau nonton ngapain mau nonton konser sih sebenarnya aku malas nonton konser sih oke lanjut jajannya kalian oh kalian terlalu banyak gimana mau ngantar ya tadi kita sekedar ngobrol sama bocil-bocil cuy oke kayaknya udah cukup juga sih udah lama ini kontennya juga udahlah udah panjang ini seharusnya aku mau lanjut dulu jadi itu dia konten kita hari ini penasaran kan sih mau keliling tapi seandainya ada teman tadi tapi udah cukup juga sih terima kasih kalian sudah menonton dan kita akan ketemu lagi di konten berikutnya nanti bakalan rame sih ini kalau misalnya ini cuy kalau misalnya enggak hujan sini bakalan rame jadi aku tutup dulu di sini sampai jumpa